Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate diketahui mengganti nomor ponselnya dengan nomor Amerika Serikat. Hal ini dilakukan sebagai langkah pengamanan sementara usai peretasan oleh Biorka. Meski demikian, pada Jumat 16 September 2022, Joni menyebut masih menggunakan nomor Indonesia dan kartu SIM Indonesia untuk keperluan pekerjaan. Ini ya, saya harus kasih tahu. Nomor saya nomor Indonesia. WA itu ada dua jenisnya. Ada WA pribadi dan ada WA bisnis. Saya tetap menggunakan nomor Indonesia untuk keperluan pekerjaan. Tetapi karena ada serangan cyber terhadap nomor Indonesia tertentu, maka tentu untuk sementara waktu diamankan. Dari saat ini, saya tetap masih menggunakan SIM card Indonesia. Lebih lanjut, Joni mengatakan agar masyarakat tidak perlu meributkan hal tersebut dan meminta supaya ruang publik diisi dengan hal yang strategis. Saya minta jangan ditwist ya. Setiap, kita ini rakyatnya 275 juta. Nanti setiap rakyat yang memberi kalut komentar, yang dengernya enak, dikomentari ditanggapi. Nanti ruang digital kita, ruang publik kita diisi dengan pro-contra itu saja. Isilah dengan hal-hal yang lebih strategis. Ya, apalagi di saat negara saat ini sedang mengalami tantangan yang besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!